Sementara itu saudara, penyebar video asusila yang menyeret oknum anggota polisi di Gorontalo terus diselidiki. Saat ini Polda Gorontalo telah mengantongi nama yang menyebarkan video yang direkam oleh oknum polisi RM sebelum video tersebut viral di media sosial. Video pelecehan seksual di mobil yang menyeret oknum anggota polisi di Gorontalo kini memasuki babak baru. Saat ini Polda Gorontalo sedang melakukan penyelidikan penyebar video asusila ke media sosial. Kabit Humas Polda Gorontalo Kombes Wahyu Triwahyono mengatakan Polda Gorontalo telah mengantongi nama yang menyebarkan video yang direkam oleh RM. Wahyu menjelaskan sebelum video menyebar ke media sosial, oknum polisi RM menyebarkan video tersebut ke rekannya. Selain itu dari informasi yang diperoleh polisi, ponsel RM dipinjam oleh rekannya untuk menyalin video asusila tersebut. Namun polisi belum mengetahui secara pasti siapa penyebar video asusila ke media sosial karena masih dalam tahap penyelidikan. Itu masih didalami ya karena ada beberapa keterangan. Yang pertama dari integrasi pertama itu setelah melakukan perekaman, si RM ini menyebarkannya ataupun membagikan pada temannya atas nama R. Namun ada informasi yang lain bahwasannya ada temannya yang lain atas inisial M, dia sempat membuka HP milik RM kemudian mengirim ke HPnya dia. Nah ini yang masih akan didalami, siapa yang nanti akan mempublish sampai dengan ke media sosial. Jika terbukti menyebarkan video asusila ke media sosial, kedua rekannya tersebut akan dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 1 dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.